Intro Ya, tunggak BPJS layanan publiknya di stop gitu. Banyak sekali netizen dan juga kalau kita lihat di media sosial yang pro dan kontra terkait hal ini. Nah itu dia, apalagi kalau bilang bahwa ah nanti gak bisa mengurus SIM, terus kebanyakan STNK, dan lain pasport. Gak bisa seperti itu orang-orang tuh kan biasanya, aduh, ketika ada dibilang ini akan dibatasi, wah padahal mereka lupa bahwa ternyata memang masih ada tunggakan ya. Betul banget, tadi Pak Tulus bilang sebenarnya ini bisa jadi satu upaya solutif, tapi dilihat lagi bagaimana regulasinya ke depan. Nah ini kalau ngomongin soal persiapan impres yang bakalan nanti kembali digodok, harus juga ada koordinasi antar kementerian dan juga lembaga tadi Pak Tulus bilang, ini gimana sampai sejauh mana ini sudah dibahas, dan bagaimana nanti perkembangannya ke depan. Karena kan tadi Pak Tulus bilang juga, kesehatan itu adalah kewajiban negara untuk bikin kesehatan ini berkeadilan. Iya, tentu drafting kan disusun secara hati-hati, melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Tidak hanya segmented soal kesehatan ini, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau kita cerita tentang fasilitas kesehatan, di Jakarta misalkan tingkat polusi tinggi, bukan berarti itu tanggung jawab hanya kementerian kesehatan atau tindas kesehatan, tapi sektor lain kan penting, diatur di sub-nya seperti apa dan yang lain. Tetapi yang lebih mengemuka sebetulnya negara ini sudah dalam posisi yang benar ketika mengambil bahwa program jaminan kesehatannya dengan kontribusi iuran. Karena itu yang paling bisa diintervensi untuk bagaimana menertibkan. Seberapa bisa diintervensi, orang mau naikin aja iurannya? Contoh misalkan peserta mandiri, peserta mandiri kan 14% dari total populasi. Segmentasi peserta di luar mandiri kan ada law enforcement. Kita cerita tentang law enforcement misalkan kalau dibandingkan di Korea Selatan misalkan, kita kan suka nyonteknya K-pop-nya saja, tapi soal bagaimana membangun budaya yang lebih baik kan penting juga. Tentang kedisiplinan dan yang lain kan penting. Di sana dulu juga persis sama, malah lebih parah lagi tentang kepatuhan membayar iuran untuk non-formal atau dari mandiri seperti itu. Tetapi ketika ada tegas law enforcement tentu terukur seperti yang disampaikan Pak Tulis, kami setuju. Mapping soal data dan yang lain, jangan sampai kita menghukum orang yang tidak bersalah lah kalau bahwa dalam hukumnya. Artinya tepat sasaran dan memang di konstruksi mandiri itu piramida. Artinya kelas satu itu di posisi puncak, ada kelas dua di tengah, kelas tiga lebih banyak. Jumlahnya kan sekitar 32 juta dan 20 jutaan itu di kelas tiga. Untuk pemerintah ketika menyiapkan impres ini sebagai bagian dari itu tentu tidak serta-merta langsung di launching, langsung diterapkan dan tidak. Artinya harus ada komunikasi ke publik bahwa ini untuk kepentingan kita bersama. Kalau tidak ada gotong royong ya semua tidak tertolongan seperti itu. Atau ada edil liar misalkan Pak Tulis, bahwa yang mandiri dibebaskan saja, tidak usah ikut skema JKN. Tetapi balik ke elan dasar, undang-undang dasar bahwa kita punya kewajiban bernegara itu membangun sistem secara bersama-sama. Tidak ada yang tidak masuk dalam skema program jaminan kesehatan. Artinya yang mampu tentu punya kontribusi harus membantu yang lain. Oke, baik. Mungkin terakhir Pak Tulis ya, inputnya untuk bagaimana impres ini bisa diterapkan dan apa saja yang harapannya untuk agar ini bisa adil ke seluruh konsumen di Indonesia. Ya, kalau tadi menyambung Pak Iqbal, kalau misalnya yang dimaksud kelas mandiri dibebaskan itu kan kelas mandiri kelas tiga. Ya, kelas tiga. Karena sebenarnya yang rentan itu yang kelas tiga. Ya, sekarang ada mepe enggak siapa yang nunggak di kelas mandiri ini. Di kelompok mandiri yang banyak nunggak itu apakah di kelas tiga, kelas dua, atau kelas satu. Nah, kalau kelas tiga itu memang yang selama ini kita diskusikan, itu kelompok yang rentan, tanda kutip ya. Di satu sisi dia tidak di cover oleh PBI, oleh negara lewat subsidi, di silahkan dia naik turun. Ya, sehingga ini yang bisa enggak negara meng-cover yang mandiri kelas tiga ini yang enggak tahu persentasenya berapa dari total mandiri 14 persen ini, yang kelas tiga ini berapa persen, nah mungkin itu yang harus diperhitungkan. Karena sebenarnya memang pergulatannya di kelompok mandiri saja kita, soal iuran juga di kelompok mandiri yang sensitif. Yang lebih sensitif jangan di kelas tiga tadi. Karena kalau PBI kan negara yang nanggung, mau naik berapa serah, karena itu urusan negara untuk subsidi-nya sampai. Yang di grey area inilah yang berasal. Ya, kemudian pekerja penerima upah, itu juga sudah clear ya, artinya PNS, ACN ditanggung negara, dan aparti gajinya segala macam sudah jelas. Kemudian buruh segala macam juga sudah ada, walaupun pasti akan timbul pergulatan. Tapi yang terakhir ini, yang kelompok mandi kelas tiga ini yang sangat rentan. Ini yang harus diteropong betul-betul, sehingga jangan sampai nanti memberikan sanksi, tapi malah ada pelanggaran HAM oleh pemerintah di situ. Oke, baik. Baik, dan ya tadi bisa dikatakan ya, apa ya, sebagimanapun, kalaupun nanti ada impress ini, ini benar-benar ya harus detail, tidak boleh sampai impress ini kemudian juga malah jadi membuat ada kebingungan-kebingungan baru terhadap masyarakat. Betul sekali. Dan itu dia tadi ya, perbincangan kita bersama Pak Tulus dan juga Pak Iqbal, kita harapkan ini bisa menjadi sebuah upaya preventif dan juga upaya solutif untuk mengakhiri defisit misalnya, kemudian mengurangi bebannya BPJS dan juga meningkatkan kepatuhan, yang pasti itu ya, meningkatkan kepatuhan seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan. Di jalan saja harus patuh, apalagi soal bayar BPJS. Oke deh. Terima kasih Pak Iqbal dan juga Pak Tulus untuk informasinya di sini. Dan Nubir, saya dipikirkanlah program Lansetok hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan juga saran kepada kami lewat email di redaksi at berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Nantikan Lansetok setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa.